Intro Halo guys, dikarenakan kondisi saat ini kita masih berperang melawan virus corona selain dengan melakukan vaksin dan tetap menjaga kebersihan kita juga harus semakin aware nih dengan kualitas udara yang kita hirup saya sendiri sedang mencari produk air purifier untuk saya gunakan di rumah lalu setelah melakukan beberapa pencarian saya menemukan produk air purifier ini yaitu sensible fjur selain harga yang terjangkau, sensible ternyata adalah brand asal USA dan saya jadi penasaran karena untuk brand USA harga yang ditawarkannya cukup terjangkau dan fitur yang dimilikinya juga oke akhirnya saya beli sensible pure ini di salah satu toko online di e-commerce link pembeliannya seperti biasa ada di deskripsi video dan fitur-fiturnya ini apa aja sih? hayuk kita mulai Intro di dalam paket pembelian sensible pure ini saya dapat kartu garansi selama 12 bulan dan ada satu panduan bahasa Indonesia selanjutnya saya dapat satu power adapter DC dengan panjang kabelnya ini 183 cm lumayan cukup panjang nih next, dapat panduan lagi dalam bahasa Inggris selanjutnya ini dia urid sensible pure yang kesan pertamanya wih, build quality-nya bagus nih kan so, sensible pure ini berdesain minimalis berbentuk tabung warna putih yang berdimensi 195 x 195 x 388 mm dan bobotnya yang cuma 1,94 kg aja nah, karena bobotnya ini ringan jadi kalau mau diangkat juga gampang ukurannya yang sedang menjadikan perangkat ini bisa disimpan di lantai atau di atas meja sekalipun untuk material casing luar dari bahan plastik ABS tebal build quality-nya terasa solid banget nih kan termasuk untuk adapter power DC-nya ini kalau kamu perhatikan di bagian bawah ini ada lubang-lubang kecil ini bagi yang belum tahu mengenai air purifier gitu ya nah, ini merupakan bagian air inlet di mana udara dari luar yang masih kotor dihisap melalui lubang-lubang ini dan nantinya udara bersih akan dikeluarkan dari air outlet yang letaknya ada di bagian atas ini yang di dalamnya juga sudah ada fan atau ada kipasnya sensible pure ini punya lampu LED panjang sebagai indikator level dari kualitas udara di rumah kita atau di ruangan kita dia akan berubah warna nih misalnya warna merah menandakan udara nggak sehat kemudian warna kuning menandakan udara yang sedang dan warna biru menandakan udara yang bagus yang nanti kita bahas juga sementara di bagian atas lampu LED ini ada kontrol panel yang terdiri dari beberapa tombol tekan beserta indikatornya seperti di sini ada tombol power kemudian ada tombol mode perangkat lalu ada tombol waktu termasuk tombol untuk mematikan lampu juga sementara di bagian bawah ada cover base untuk memasang filter nah, ngomong-ngomong soal filter nih kelebihan dari perangkat ini salah satunya juga karena sudah menggunakan filter HEPA H13 yang merupakan medical grade yang mana bisa menyaring sampai 0,1 mikron keren banget nih kan filtrasinya ini sudah terdiri dari pre-filter kemudian ada HEPA filter dan juga aktif karbon filter yang akan menyaring polutan kemudian bakteri spora jamur kemudian PM1 PM2.5 PM10 kemudian serbuk sari asap dan bau kemudian debu dan partikel udara hingga 0,1 mikron tadi nah, perangkat ini juga sudah pinter karena dia bakal ngasih tahu kapan filternya ini mesti diganti lalu gimana sih cara menggunakan Sensibo Pure ini? So, Sensibo Pure merupakan Smart Air Furifier yang bisa terhubung ke Wi-Fi agar bisa dikontrol dari aplikasinya dari jarak jauh atau dikoneksikan ke Smart Home System kayak Apple HomeKit kemudian Google Home maupun dikontrol dari voice assistant kayak Amazon Alexa nah, pertama kita download aplikasi Sensibo baik dari Google Play atau dari App Store tinggal di-download aja selanjutnya daftar account lalu pilih Add New Device dan pilih Sensibo Pure sekarang baru hidupin perangkatnya ke power gitu ya dan lihat indikator Wi-Fi harus berkedip step terakhir kita tinggal scan aja QR Code yang letaknya ada di bagian bawah ini maka aplikasi dan perangkat akan terhubung otomatis via koneksi Wi-Fi dan ini udah selesai Sensibo Pure pada dasarnya punya tiga kecepatan pertama adalah loud dimana suara kipasnya ini hampir tidak terdengar tapi udara tetap keluar dari bagian atas kedua ada high suara kipas bakal lebih tinggi dan di mode high ini proses membersihkan udara di sebuah ruangan gitu ya jadi lebih cepat kalau berada di mode high dan ketiga ada mode auto yang mana kecepatannya ini akan menyesuaikan dengan kondisi udara ruangan kita nah ngomong-ngomong soal ruangan kemampuan dari Air Purifier ini bisa menjangkau ruangan dengan luas 16 meter persegi dan disini juga sudah ada fitur Pure Boost bisa menjangkau hingga 27 meter persegi kalau menggunakan fitur Pure Boost ini nah jadi udah pasti cocok buat di ruang keluarga kemudian di kamar anak-anak di ruang kerja di ruang main anak-anak hingga ruangan yang lebih luas sekalipun selain bisa mengatur perangkat dari tombolnya ini saya juga suka dengan fitur-fitur yang bisa diaktifkan dari aplikasinya ini misal pada tab control ini kita bisa melihat status kualitas udara jadi udah komplit kemudian mengaktifkan kecepatan kipas mengaktifkan Pure Boost tadi kemudian mematikan lampu ya hingga ada pengingat untuk mengganti filter artinya kita gak bakal kelupaan nah disini kita juga bisa membuat schedule hari apa dan jam berapa unit harus aktif gitu ya termasuk ada event juga agar kita bisa mengecek lagi jam berapa udara ruangan kita kotor jam berapa udara bersih bagi saya ini udah komplit banget nah dan review saya setelah menggunakan sensible Pure ini ketika perangkat ini digunakan di ruangan dengan luas 20 meter persegi gitu ya rata-rata kecepatan untuk membersihkan udaranya ini udah termasuk cepat cuma butuh sekitar 3-5 menit aja itu kalau di sebuah ruangannya juga udah dipakai ngerokok juga tuh kan dan karena dia udah ada sensor udaranya misal perangkat ini sedang off lalu sensor mendeteksi udara di ruangan kita itu kotor maka sensible Pure ini akan menyala otomatis dan membersihkan udara lebih cepat lagi penasaran seperti apa sensor udara otomatisnya ini bekerja ini dia contohnya kan alright guys jadi ini dia sensible Pure yang statusnya sekarang itu lagi standby dia connect ke power listrik dan juga connect ke internet atau ke wifi tandanya indikator wifi nya ini nyala dan sekarang temen saya bakal coba nyemburin asap rokok buat apa namanya ngetes nih seberapa bagus sensor udara yang dimilikinya dan itu dia nyala sendiri menandakan temen saya tadi udah nyemburin asap rokok ke daerah sini dan dia langsung menyala dan ini benar-benar sensitif sensor dari udaranya ya atau sensor udaranya dan kalau terus-terusan banyak orang yang merokok atau banyak debu dia bakal berubah jadi merah dan kalau misalkan udah selesai dia bakal berubah jadi warna biru itu udah sekitar 3-4 menit aja ya rata-rata di ruangan sekarang yang sekitar 20 meter persegi nah sekarang dia berubah menjadi warna merah karena tadi asapnya terus disemburin ke sebelah sini buat ngetes juga dan ini posisi dari apa namanya sensibo viewer ini juga lagi berada pada kecepatan H atau High dia lebih cepat kecepatannya kayak gini keren banget nih guys untuk sensornya jadi apa pengalaman saya setelah menggunakan sensibo viewer ini yang pertama sensibo merupakan brand asal USA dan untuk perangkat sensibo viewer ini harganya sekitar 2 jutaan saat video ini dibuat saya dapat smart air purifier yang dilengkapi dengan filter HEPA 13 bergaransi 12 bulan bisa konek ke smart home system kemudian proses pembersihan udara cepat bisa full automatic baik dengan app maupun tanpa app cocok banget nih buat kamu yang lagi nyari air purifier agar udara di dalam rumah tetap sehat dan juga bersih link pembeliannya seperti biasa ada di deskripsi video sampai ketemu di video selanjutnya bye